Halo, ketemu lagi dengan Pandoria di kelas 4 Tentunya di tetap materi yang unit ke 6 Tentunya dengan materi yang sama Sudah 81 kata yang sudah kalian dapat Dan sekarang tinggal bagaimana jika kalian Bertemu dengan pertanyaan Pertanyaannya apa? Watch this video sampai selesai Ini dia Apa? Das Jadi bagaimana jika kalian bertemu dengan pertanyaan Yang awalnya dengan menggunakan Das Tentunya dengan 8 kata yang saya berikan kemarin Di pertemuan di video yang sebelumnya Sekarang kita akan berhati dulu Jadi tetap fokus di video ini Jadi disini misalkan contohnya Contoh pertanyaannya dengan menggunakan awalan Das Nah disini yang satu harus digalih sebuah bagi Adalah ketika kalian bertemu dengan pertanyaan yang awalnya dengan menggunakan Do or Das Maka remember jawabannya hanya yes ataupun no Jadi kita tidak jawab yes or no Ingat ya sekali lagi ketika kalian bertemu dengan pertanyaan yang awalnya dengan menggunakan do atau das Maka jawabannya hanya jawabannya hanya yes or no Jadi short answer Jawaban singkat Just yes or no Contohnya bagaimana? Misalkan disini adalah Yang saya amat yang saya amat adalah Does your knee hurt Masih ingat knee itu kemarin apa? Di video ini sebelum ya? Coba diingat lagi knee itu apa? Good Knee itu apa kemarin? Lutut Alright Das kita hubungkan dengan materi yang kemarin ya Does your knee hurt Follow me Does your knee hurt Perfect Jadi bagaimana cara menjawabnya? Masih ingat? Tadi kalau pertanyaan yang menggunakan do atau das Jawabannya tinggal yes or no Kalau yes, yes bagaimana? Kalau no, no bagaimana? Pertanyaannya seperti itu ya Kalau awalnya pertanyaan yang menggunakan das Maka setelah yes ini Harus ada kata das juga Ya, oke Sekali lagi Kalau pertanyaannya awalnya di bukan das Maka setelah yes Maka disini adalah juga das Nah, intinya ini dari mana? Ingat, yang kita panyakan tadi itu apa? Good Lutuh Ya, lutut Jadi, it disini Ini menggantikan apa? Lut Lutut Perfect Jadi bagaimana cara menjawabnya? Yes It Does Good job Again Slowly Yes It Does Yang kedua Nah, bagaimana jika jawabannya ada lantung? Masih ingat ya Kalau jawabannya no Berarti kalimatnya dia menjadi kalimat apa? Genius Kalimat nega Negatif Ya Kalau negatif berarti harus ada kata Harus ada kata no Perfekt Ya, jadi dasnya ini disini Nanti menjawabnya di akhirnya Ya, harus ada imbunan not Nah, jadi bagaimana? Nah, jadi bagaimana? It Doesn't Ya Does ini gabungan dari apa? Does Dan Not Kalau kita singkat menjadi Doesn't Oke Oke Bersama-sama No It Doesn't Oke No It Doesn't Tanya lagi dari awal Does Your Knee Hurt Yes It Does No It Doesn't Perfect Ya Jadi, itulah Untuk materi hari ini Dengan menggunakan pertanyaan Do Ataupun Das Nah, kita fokusnya ke Das dulu disini Jadi, selamat mencoba di rumah Tetap Stay at home Dan Patuhi 5 Bye-bye